Tiga hakim dari pengadilan negeri Surabaya terjaring operasi tangkap tangan OTT oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 23 Oktober 2024. Penangkapan tersebut terkait dugaan suap dalam fornis bebas yang diberikan kepada Gregorius Ronald Tanur. Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus Kejagung Febri Adrian Syah membenarkan informasi tersebut. Ronald Tanur sendiri merupakan anak bantan anggota DPR RI yang sebelumnya terlibat kasus pembunuhan kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti. Pada Juli 2024, Ronald difonis bebas dalam kasus tersebut yang kemudian memicu dugaan adanya intervensi dan suap dibalik keputusan ini. Febri juga menambahkan bahwa seorang pengacara telah ditangkap sebagai pihak penyuap. Mengenai nilai suap, Febri menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses penghitungan jumlahnya. Sementara itu Kejaksaan Agung menetapkan pengacara Gregorius Ronald Tanur yakni Lisa Rahmat sebagai tersangka pemberi suap kepada ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Adapun Ronald Tanur adalah seorang terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas yang dibebaskan oleh tiga orang anggota bajuris hakim pengadilan Surabaya yakni Erintuah Dabanik, Magapul, dan Heru Hanin Dior. Abdul Kohar menyebut penyidik telah menangkap Lisa di Jakarta dan menggeledah sejumlah kediaman milik pengacara tersebut. Dari penggeledahan ini penyidik menemukan sejumlah alat bukti berupa uang tunai hingga catatan transaksi keuangan kepada ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya.